Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan bahagia Berjumpa lagi dengan Asahra Studio Channel dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang Siap-siap untuk bantuan sembako atau BPNT akan segera cair di minggu pertama bulan Mei ini Apakah hari Senin besok sudah mulai cair? Dan pastikan tiga hal ini ya supaya bantuan sembako kalian bisa dicairkan Sebelum pembahasannya khususnya buat kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tipis bermanfaat lainnya dari kami secara gratis Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan khusus buat kalian yang sudah subscribe channel ini Saya doakan supaya kalian selalu sehat dan melimpah riskinya Amin, amin, ya robbal alamin Dan langsung saja kita ke informasinya rekan-rekan semua Jadi teman-teman sosial semuanya sesuai dengan hasil rapat terbatas kemarin di Istana Negara Yang kemudian disampaikan kepada publik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto Yang dimana salah satu poin pentingnya adalah untuk pengukit ekonomi Maka bantuan sembako akan dipercepat pencairannya Jadi Alhamdulillah ya teman-teman semuanya Bantuan ini akan dicairkan di awal Mei Menjelang Lebaran Itul Fitri Dan bahkan pemerintah juga akan mempercepat penyaluran alokasi bulan Juni Atau alokasi bantuan bulan Juni Yang juga akan dicairkan di awal bulan Mei Yang tentunya sangat membantu masyarakat Untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya Menjelang Lebaran Kemudian untuk total dana yang akan diterima oleh masing-masing KPM adalah Yang pertama alokasi BPNT bulan Mei sebesar 200 ribu rupiah Ditambah alokasi bulan Juni sebesar 200 ribu rupiah Totalnya adalah 400 ribu rupiah Untuk pencairan BPNT atau program sembako ini Akan dilakukan di awal bulan Mei 2021 Atau menjelang Lebaran Apakah hari Senin besok tanggal 3 Mei sudah dicairkan Jadi teman-teman sosial semuanya Sesuai yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto Yang akan mempercepat untuk penyaluran bantuan sosial ya sembako Yaitu untuk alokasi bulan Mei dan juga bulan Juni Yang akan dicairkan di awal bulan Mei 2021 Hal itu juga senada dengan yang disampaikan oleh Menteri Sosial Ibu Risma Yang mengatakan bahwa untuk penyaluran BPNT atau program sembako ini Akan dilaksanakan di minggu pertama sampai dengan minggu kedua Atau menjelang Lebaran Idul Fitri Jadi teman-teman semuanya Seperti kita ketahui Untuk bank penyalur sendiri jam kerja atau hari kerjanya adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat ya Jadi tanggal 3 hari Senin itu sudah masuk hari kerja Dan apakah hari Senin itu sudah bisa dicairkan atau sudah dicairkan untuk bantuan BPNT-nya? Kami sendiri belum bisa memastikan ya teman-teman semuanya Apakah hari Senin untuk bantuan BPNT-nya sudah mulai dicairkan atau belum? Namun kalau kita melihat pernyataan daripada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlaga Hertanto Dan juga Menteri Sosial Ibu Risma Yang mengatakan bahwa untuk bantuan pangan non-tune atau BPNT Akan disalurkan di awal bulan Mei ya Tempatnya mulai minggu pertama bulan Mei sampai dengan minggu kedua Atau menjelang Lebaran Jadi kalau semisal tanggal 3 hari Senin mulai dicairkan itu juga bisa saja Dan bisa saja dimulai tanggal 4, 5, atau 6, atau 7 ya Di minggu pertama bulan Mei Dan paling akhir adalah di tanggal 10, 11, atau tanggal 12 Mei 2021 penyalurannya Ini teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips untuk kalian Pastikan 3 hal ini ya supaya bantuan Sembako atau BPNT 400 ribu rupiah ini bisa kalian cairkan Hal pertama adalah pastikan nama kalian masih terdaftar di DTKS Kementerian Sosial Bagaimana caranya? Kalian bisa kunjungi website resmi ya di www.cekbansos.kemensos.go.id Setelah itu masukkan nama provinsi kalian Selanjutnya kabupaten kalian Selanjutnya kecamatan kalian Dan desa kalian Setelah nama kalian sesuai KTP Dan yang terakhir ketik tanda kapta ya Dan setelah itu klik cari Dan nantinya disitu akan terlihat jelas ya Seperti ini teman-teman semua Jadi karena yang saya ketik tadi namanya ada 2 dalam 1 desa Jadi akan keluar 2 nama ini ya Yang masing-masing adalah penerima ternyata BPNT ataupun PKH Terus bagaimana cara membedakan itu punya kita atau bukan? Jadi kita caranya adalah dengan melihat kolom umur Kalau disitu tertulis sesuai dengan umur kita Berarti itu data kita Kemudian kesebelahnya itu ada BPNT, BST, dan PKH Untuk BPNT sendiri karena yang akan kita bahas setelah BPNT Itu tertulis statusnya ya Kemudian keterangannya sudah salur Itu artinya Orang ini berhak mendapatkan BPNT ya Masih terdaftar sebagai penerima BPNT Kemudian untuk bantuannya sudah salur Artinya Dananya sudah masuk ke dalam rekening KKSnya Namun kalau statusnya iya Tapi keterangannya masih strip ya Seperti saya contohkan seperti ini ya PKH status iya Keterangan strip itu tandanya Terdaftar sebagai penerima PKH Namun bantuannya belum disalurkan Sedangkan kalau statusnya strip Kemudian keterangannya strip Itu tandanya kalian Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut Kemudian teman-teman kita lanjut ke hal yang kedua Yaitu pastikan saldo BPNT sudah masuk ke rekening kalian Kalau belum tentu kita belum bisa mencadikan bantuan tersebut Silahkan untuk cek kalian Bisa menghubungi pendamping BPNT atau pendamping TKSK Untuk data bayar BPNTnya apa sudah diterbitkan Apa belum oleh pihak bank Himbara Kalau sudah diterbitkan itu berarti memang sudah disalurkan ke rekening KKS kalian Kemudian cara cek yang kedua yaitu Via online melalui www.cekbansos.comensos.ku.id Bila status BPNTnya iya dan keterangannya sudah salur Itu tandanya saldo sudah masuk ke rekening dan sudah bisa dicairkan Dan untuk cara cek yang ketiga adalah Silahkan datang langsung ke agen Ewarung di daerah kalian Karena pihak Ewarung mempunyai mesin edisi khusus Untuk mengecek bantuan sosial tersebut Selanjutnya teman-teman hal yang terakhir yang harus kita perhatikan Supaya kita bisa mencairkan bantuan 400 ribu rupiah tersebut adalah Pastikan agen atau Ewarung sudah siap menyalurkan bantuan Karena walaupun rekening kalian sudah terisi saldo Namun pihak Ewarungnya belum siap untuk menyalurkan bantuannya Kalian tentu saja belum bisa mencairkan bantuan tersebut Baik, reka-rekaan sosial semuanya Kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa tekan dan lonceng Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips beronfat lainnya Dari kami secara gratis Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh